Intro Kita beralih ke informasi lain pemirsa PT MNC Digital Entertainment TBK dengan kode bursa MSIN telah bertransformasi menjadi grup hiburan digital terbesar dan terintegrasi di Indonesia. Korporasi berkomitmen terus mengembangkan kualitas aplikasi dan konten digital untuk menembus pasar global seiring dengan jangkauan internet yang tidak terbatas. Beragam aplikasi digital di bawah payung PT MNC Digital Entertainment TBK seperti RCTI+, TSN+, dan 7 portal berita berhasil menciptakan rakam konten hiburan yang mendongkrak pendapatan korporasi. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang kemudian dilanjutkan dengan rapat umum pemegang saham luar biasa dan public expose, pendapatan korporasi pada kuartal pertama tahun 2022 telah melampaui lebih dari 50% dari pendapatan tahun lalu. Ini disebabkan oleh kinerja konten yang terus memucaki program terbaik dan integrasi berbagai platform digital di bawah naungan MNC Media. Tahun ini akan meningkat karena konten digitalnya kan itu dari televisi, kemudian dari Vision Plus, kemudian dari RCT Plus, yang jumlahnya akan makin besar yang diproduksi juga. Bukannya itu juga nanti akan memproduksi klip-klip pendek, jadi bukannya yang long form tapi short form juga. Jadi intinya digital kontennya akan makin banyak. Kemudian bukannya itu akan memproduksi artikel khusus untuk portal, itu juga akan makin besar karena jumlah platformnya kan bertambah ada badiku juga. Jadi drama akan tetap menjadi pilihan pertama kita untuk konten karena pendapatannya juga paling besar sebenarnya kalau drama. Yang kedua mungkin kita akan serius juga di original production. Rapat umum pemegang saham tahunan juga menyetujui pengangkatan Kanti Mirdiati Imansyah dan Dini Ariyanti Putri sebagai Dewan Komisaris Perseruan serta Tantan Sumartana sebagai Direktur. Struktur korporasi yang semakin kuat membuat MSIN optimis dalam memproduksi dan mendistribusikan konten digital serta operasi gaming berskala global. Tim Liputan Ainews melaporkan.